selamat menikmati tempat ini adalah namanya Ngumpang dulu di era tahun 1700 akhir 1800 awal rombongan Raja Solo yang diikuti oleh Rongo Arsito, Pujangga Keraton serta diikuti oleh Pangeran Haryo Purboyo adalah singgah di Ngumpang sini nah pada waktu singgah itu melihat ke arah timur sana itu sungai Tabang 2 tempat sungai Tabang 2 inilah dinamakan pulau akhirnya rombongan Raja Solo pada waktu itu singgah di Mbareng Mbareng dari nama dari sebuah nama dulu sebelum pada waktu Prawu Rojo Molo rombongan dari Solo itu datang ke sini banyak warga-warga yang datang sehingga warga-warga yang datang itu ditanya itu dari mana? dari tempat itu nunjuk ke arah Sobo makanya Sobo itu dijadikan nama tempat artinya Sobo orang yang keluar dari rumah tanpa tujuan tujuannya hanya melihat perahu yang datang itu terus kembali lagi soal penamaan Mbareng yaitu tadi bahwa Bengawan Solo ini Cabang 2 yang satunya mengalir ke utara Mbareng yang satunya mengalir ke selatan Mbareng maka tempat itu dulu dinamakan pulau nah singkat cerita dari rombongan Raja Solo itu singgah di Mbareng dan disitulah agak lumayan lama karena disitu banyak warga yang berdatangan dan juga memberikan suatu nasihat Raja tersebut atau wejangan kepada masyarakat nah wejangan atau nasihat dari Raja inilah dinamakan Sri Wadari Sri artinya sebutan atau panggilan Raja contohnya Sri Paduka Sri Maharaja Sri Susuhunan ini untuk sebutan Solo kalau sebutan Jogja Sri Sultan dan lain sebagainya maka Sri ini adalah panggilan untuk Raja Wadari dari kata dasar Wadar artinya memberi wejangan kepada orang lain maka Sri Wadari bukan diambil dari nama tumbuh-tumbuhan tapi diambil dari nama suatu peristiwa bahwa seorang Raja dari Solo memberi wejangan kepada kaulanya kepada masyarakatnya itulah dinamakan Sri Wadari kalau istilah Jowo Nalindro Medar Sabdo istilahnya begitu dan apa yang diwedarkan ada tiga hal satu yaitu ilmu Pranoto Mongso yang sampai sekarang ilmu itu masih digunakan oleh masyarakat sini yang kedua ilmu anggir-anggir desa istilah sekarang ilmu peraturan desa maka mendasar dari peta yang ada data yang ada cukup mendukung bahwa apa yang diwejangkan oleh Ratu Solo atau Raja Solo adalah tiga hal yang terakhir adalah wejangan perilaku adil Bapak Ibu yang saya hormati kembali lagi ke Gumpang ini waktu perahu Rojomolo milik Raja Solo bersandar di sini kenapa di sini tempat ini dinamakan Gumpang karena perahu itu tidak apa itu tempat mengingkatnya itu dipang dipang sebuah pohon nah pang sebuah pohon ini dinamakan Gumpang artinya Gumpang 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 ranting tumbuh-tumbuhan itu nah terus juga yang orang yang datang dinamakan Sobo maka kampung itu dinamakan Sobo ada sedikit mistik bahwa tempat tambatan dan pohon perahu itu itu roboh dan sering juga tidak hanyut namun tetap tinggal di wilayah Gumpang itu sering sekali muncul-muncul keanean dan juga pernah kejadian Putri Ngontor Tenggelam dan lain sebagainya dan lain sebagainya banyak peristiwa peristiwa mistik di tempat ini hubungannya dengan perahu tempat tambatan daripada Raja Solo itu nah pertanyaannya adalah kenapa perahu itu berhenti disini yaitu tadi karena melihat sungai ini cabang dua itu tadi itu sementara itu terima kasih nah disinilah cikal bakal Wonoboyo dibuka nah yang membuka kampung Wonoboyo ini adalah Sri Susuhunan Pakubuwono bersama pamannya yang bernama Pangeran Hariopurboyo sehingga Wonoboyo berasal dari kata Sri Susuhunan Pakubuwono atau Wono dan Pangeran Hariopurboyo artinya Boyo jadi yang membuka Dusun Wonoboyo pertama kali adalah dua kerabat dari Kraton Pakubuwono dengan Hariopangeran Purboyo makanya diambil dua nama terakhir Wono dan Boyo itulah Wonoboyo yang ada maka dari kerabat Kraton itulah yang membuka makanya Wonoboyo pertama kali bukanya disini dengan sebelah utara sebelah baratnya sawah itu tua disini itu Wonoboyo disinilah namanya Kedung Beranti tempat petilasannya Pangeran Hariopurboyo beliau adalah yang juga membuka Dusun Wonoboyo bersama dengan Sinwun Pakubuwono nah desa yang dekat dengan sini kampung yang dekat dengan disini adalah namanya Poncol Poncol itu namanya artinya bukit yang tinggi kalau dalam kamus sehingga disini dinamakan Kedung Beranti karena Pangeran Hario Purboyo bersama Pakubuwono Raja Solo menginginkan disini menjadi suatu tempat berdini suatu kerajaan ingin merebut Ngawi karena Ngawi itu mendasar data yang ada memang masuk kekuasaan Mataram Yogyakarta Kesultanan Yogyakarta pada waktu itu Ham Kubuwono kelima dan Gendingan itu masuk wilayah Surakarta sehingga Pangeran Hario Purboyo bersama Pakubuwono ingin mendirikan kerajaan disini dan ingin merebut Ngawi itu menjadi wilayah Kesultanan Surakarta itulah disinilah cikal bakal ingin berdini keraton seriwet dari atau ingin menjadi suatu strategi ingin merebut Ngawi menjadi wilayah Surakarta berbagai pertimbangan karena Yogyakarta dengan Surakarta sebetulnya masih ada hubungan darah dari Mataram sehingga ada hal yang menggagalkan berdini keraton disini lain waktu kita lanjutkan lagi terima kasih terima kasih Terima kasih.